Sebagai Duta Endak Kota Denpasar tahun 2016, pemirsa Trisa Yunita memiliki tugas yaitu mempromosikan kain endak di kalangan anak muda di Kota Denpasar. Selain itu, seorang Duta Endak juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi karena salah satu agendanya adalah membantu anak-anak disabilitas. Ingin tahu seperti apa? Berikut cuplikannya. Terima kasih telah menonton! Kain endak merupakan salah satu kain khas buatan tangan orang Bali. Awalnya kain endak ini biasanya digunakan untuk acara-acara formal dan acara yang sakral. Namun, seiring berjalannya waktu, kain endak saat ini juga banyak digunakan untuk pakaian seragam perusahaan, seragam sekolah, hingga busana casual dan gaun malam. Sebagai warisan budaya, keberadaan kain tenun ikat tradisional endak mesti dilestarikan. Untuk mempopularkan keberadaan kain endak, Pemkot Denpasar setiap tahunnya menggelar pemilihan Duta Endak Kota Denpasar. Sebagai Duta Endak tahun 2016, Terisayu Nita sering tampil membawakan kain endak dalam berbagai acara, seperti dalam Denpasar Festival, Rute Kota Denpasar, Pesta Kesenian Bali, dan Sanur Village Festival. Sepuluh! Yusri Ayu, Yusri Ayu, Yusri Ayu, Yusri Ayu, Yusri Ayu, Agu! Hari ini, kita belakangnya 3 besar, Duta Endak Kota Denpasar 2016. Kali lagi, kita kena pos, yang baru yang bukti, 3 besar Duta Endak Kota Denpasar 2016. Untuk menjaga dan melestarikan kain tenun ikat khas Bali ini, Duta Endak Kota Denpasar beberapa waktu lalu juga mengadakan lomba Fashion Endak yang bertemakan Endak Lovers. Acara ini bertujuan mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan kain endak khas Bali. Tugasnya kita ada program kerja, mulai dari mengisi acara Denpasar Festival, book fair, dan juga ada bazar, lalu ada stand-stand di hut Kota Denpasar, di PKB, dan juga di Sunfest, seperti yang sekarang ini akan kami jalani. Untuk kuliah, kebetulan karena saya reguler, jadi kuliahnya itu dari pagi, pagi sampai siang, terus untuk sorenya bisa saya mengajar part-time sebentar, terus untuk ngambil karir modelingnya itu mungkin bisa ngambil saat hari libur, karena kebiasaan kalau misalnya show itu pasti hari Sabtu atau hari Minggu, jadi waktunya bisa diatur. Awalnya karena memang mungkin proporsional badan itu tinggi, jadi semua mengajarkan buat ikut model. Awalnya nggak pede, pokoknya nggak berani buat ikut model, tapi akhirnya karena ada beberapa teman juga yang udah ikut dan mereka sharing pengalaman, yaudah nyoba, akhirnya dari coba itu jadi nyaman, jadi hobi, dan akhirnya bisa menghasilkan uang juga dari model. Grogi itu pasti banget karena masih kaku juga, awal-awal juga masih pemula itu pasti ada Grogi, cuman dilatih dari show-show kecil, dari yang nggak dibayar sekalipun, terus juga sampai sekarang udah bisa keluar kota itu bener-bener satu perubahan yang wow menurut saya. Pengalaman yang paling berkesan sih selalu setiap fashion show ya, apalagi kalau udah fashion show-nya itu bisa sambil liburan keluar juga, terus juga fashion show-nya banyak banget teman-teman yang emang udah kenal, udah akrab, jadi nggak terasa capek gitu kalau setiap fashion show. Orang tua sih tentunya, orang tua, teman-teman, keluarga, dan semua orang-orang yang akrab sama Trisa kayak kenal, teman-teman, sahabat, itu semua pasti ngedukung, mulai dari teman-teman yang sering berkumpul sampai teman-teman di sosial media, semuanya selalu ngedukung. Trisa Yunita merupakan anak kedua dari pasangan Igusti Ngurah Agung dengan ide Ayu Dian Yulita Rini, yang beralamat di Jalan Anggrek dan Pasar. Karirnya di bidang modeling juga ditunjang postur tubuhnya yang ideal, dengan tinggi 175 cm dan berat 52 kg. Selain ingin meniti karir dalam bidang modeling, Yowana Berzodia Cancer ini juga bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Perkenalkan, nama saya Niluh Butuh Berita Dewi Karunika, bisa dipanggil berita. Saya temannya Kak Trisha, jadi pengalaman saya bersama Kak Trisha, saya mengikuti Duta Enda dan tahu tentang Kak Trisha. Menurut saya Kak Trisha itu adalah Duta Enda Kota dan Pasar yang juara satu. Jadi, pengalaman saya sama Kak Trisha, selama di Duta Enda itu ada kayak catwalk, terus kita tuh diajarin public speaking bareng, dan selama di Duta Enda juga lebih kenal Kak Trisha, dari yang agak gilanya, yang lucunya, sampai yang heaven-nya. Trisha itu lebih dewasa aja daripada saya, jadinya kayak ngajarin pengalaman baru ke saya, khususnya kayak di bidang modeling. Semoga Kak Trisha itu makin sukses, makin maju, makin sukses di bidang modelingnya, makin sukses semuanya pokoknya. Perkenalkan, nama saya Reyana, saya temannya Trisha. Saya mengenal Trisha itu sejak awal pemilihan Duta Enda Kota dan Pasar tahun 2016. Trisha itu orangnya baik, ramah, friendly, dan pintar berorganisasi. Pengalaman yang berkesan itu setiap saya pergi kemanapun, Trisha selalu menemani saya, lalu teman curhat juga. Harapan saya untuk Trisha, semoga Trisha semakin sukses ke depannya, bisa membanggakan orang tuanya, bisa meraih pendidikannya. Kain endek yang dulu biasanya digunakan dalam acara formal dan sakral, kini semakin familiar. Kain ini banyak digunakan sebagai seragam kantoran, maupun seragam sekolah. Dalam perkembangannya, ternyata kain endek juga bisa dipadupadankan dengan busana lainnya, sehingga terlihat lebih casual, namun tetap elegan. Kain endek di kalangan remaja sekarang sudah banyak banget jenisnya, mulai dari baju casual, tidak hanya untuk kegiatan formal, atau baju untuk kerja, untuk seragam, tapi juga bisa dikemas untuk baju casual, untuk pergi sehari-hari. Dan juga banyak sekali, barang-barang atau perenak penik, kayak baju, wedges, dan lain-lain itu, sudah sangat dimanfaatkan oleh generasi muda saat ini. Itu sebenarnya simpel banget, tinggal sesuaiin aja sama model yang diinginkan. Jadi contohnya misalnya baju, ingin buat kemeja yang bisa dipakai ke kampus, itu bisa di-mix juga dengan endek, misalnya warnanya hitam, pilih endek yang agak gelap, seperti itu. Untuk target ke depan, mungkin saya ingin ikut lebih, untuk ajang beauty pageant, ingin ikut turut serta juga di ajang beauty pageant yang lainnya, dan juga karir di modeling, semoga semakin sukses selalu aja. Untuk harapannya, terutama untuk generasi muda ya, karena saya adalah Duta Endek Kota dan Pasar, bisa memanfaatkan masa muda dengan kegiatan positif. Jadi, mungkin bisa ikut bergabung dengan kami di Duta Endek, atau juga bisa melakukan hal-hal simpel, seperti melestarikan, ikut serta melestarikan budaya Bali Endek, tidak hanya Endek, mungkin juga Batik, dan budaya-budaya Indonesia lainnya. Terisah berpesan kepada generasi muda Bali, agar mengisi masa muda dengan kegiatan yang positif. Ia juga mengajak para Yowana, agar ikut melestarikan keberadaan KD Endek, sebagai tenun ikat khas Bali, yang telah dikenal hingga kemanca negara. Tidak terasa 30 menit sudah kita bersama pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus Yowana Max, setiap hari Sabtu pukul 14.30 Wittah. Akhir kata saya Dewi Fara, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Ingat selalu, kembangan terus kreativitas, Joey Aids dan Narkoba, Om Santi 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 Om. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!